Rasa lebaran sudah semakin dekat, masyarakat pun sudah memulaikan persiapan berbagai macam kebutuhan lebaran. Salah satunya kebutuhan bahan dapur seperti daging dan juga kebutuhan keluarga lainnya. Mendekati hari lebaran, masyarakat pun mulai mempersiapkan berbagai macam kebutuhan saat hari lebaran nanti. Khusus bagi ibu-ibu pastinya mempersiapkan berbagai macam kebutuhan makanan untuk disanta pada hari lebaran bersama keluarga. Namun menjelang lebaran, harga daging di pasar air madidi sejak Sabtu kemarin mulai mengalami kenaikan. Hal tersebut pun menjadi keluhan ibu-ibu menjelang lebaran, di mana harga daging ayam berada Rp35.000 per kilogram dan daging sapi di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang juga memastikan harga akan naik hingga Rp150.000 per kilogram untuk daging sapi. Satu ekor Rp65.000, ada yang Rp60.000. Satu kilo berapa? Rp35.000 ya? Satu ekor biasa berapa? Rp65.000. Kalau mendekati hari lebaran Rp150.000. Sekarang berapa? Sekarang Rp150.000. Ada berkirakan naik ya? Ini kepasaran. Kepasaran ya? Kalau mau kasih naik, sekarang kasih naik. Macarangat pun mengharapkan lebaran baut ini untuk kebutuhan pangan agar mengalami penurunan seperti daging dan kebutuhan dapur lainnya. Siapa? Boleh memang juga ada yang mahal, ada yang murah. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah maunya sih maunya murah. Maunya murah ya? Mau lebaran begini suka, murah. Terpantau untuk harga bawang merah berada di angka Rp50.000 per kilonya, tomat Rp10.000 per kilo, dan cabai merah menjadi Rp20.000 per kilonya. Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.